Suatu hari yang cerah di hutan, burung gagak sedang bernyanyi dengan suaranya yang parau. Gagak memang suka bernyanyi, dari pagi sampai malam terus bernyanyi. Gagak memang sudah belajar bernyanyi dengan burung kutilang. Tapi gagak tetap tidak bisa bernyanyi merdu. Burung-burung yang lain seperti kakak tua, burung cinta, dan burung kenari sudah sangat terganggu dengan gagak. Bahkan membuat mereka tidak bisa tidur. Tapi gagak tidak peduli teman-temannya terganggu dengan suaranya. Suatu hari, teman-temannya mengajak gagak menemui si bijak burung hantu, supaya gagak bisa bernyanyi dengan bagus. Burung hantu menyarankan mereka membuat paduan suara, karena setiap burung mempunyai keunikan suara. Burung hantu yakin bahwa suara yang berbeda-beda akan menghasilkan harmoni yang bagus. Mereka bersedia mengikuti saran burung hantu dan biat berlatih. Awalnya susah. Lama-lama mereka mulai bernyanyi selaras, menjadi suatu harmoni yang bagus. Gagak senang bisa bernyanyi bersama teman-temannya. Sejak saat itu, gagak lebih peduli dengan teman-temannya. Dan memilih hutan yang sepi untuk latihan nyanyi, agar tidak mengganggu. Terima kasih. Farmer in the Dell, the farmer in the Dell. Hai, oh, the dairy, oh, the farmer in the Dell.